Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah sahabatku sekalian pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang salah satu jenis atau ragam hak kekayaan intelektual yaitu terkait dengan merk Merk adalah sebuah tanda untuk membedakan suatu produk barang atau jasa Nah merk ini bisa berupa kata, logo, suara, bentuk tiga dimensi atau hologram Merk ini juga merupakan suatu identitas yang membedakan suatu produk dengan produk lainnya Merk tidak hanya sekedar kata dan logo akan tetapi juga jaminan mutu atas suatu produk sehingga penting untuk dilindungi Ada pun fungsi dari pemakaian merk adalah sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya Kemudian sebagai alat promosi sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut merknya Kemudian sebagai jaminan atas mutu barangnya dan sebagai penunjuk asal barang atau jasa yang dihasilkan Merk yang paling sering kita temui biasanya berupa kata, gambar, logo, atau kombinasinya Merk seperti ini bisa disebut dengan merk tradisional Namun seiring dengan perkembangan zaman Merk atau tanda pembeda suatu produk makin beragam Saat ini tidak hanya sekedar kata atau gambar akan tetapi juga bisa berupa bentuk 3 dimensi, hologram, bahkan suara Bentuk merk 3 dimensi, merk hologram, dan merk suara ini termasuk dalam merk non tradisional Agar sebuah merk terlindungi maka merk harus didaftarkan di DJKI atau Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM atau bisa melalui laman merk .dgip.go.id Pendaptaran merk ini berfungsi sebagai alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merk yang didaftarkan Kemudian sebagai dasar penolakan terhadap merk yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaptaran oleh orang lain untuk barang atau jasa sejenisnya Setelah sebuah merk terdaftar maka merk yang telah terdaftar tersebut akan mendapat perlindungan selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaptaran merk dan bisa diperpanjang kembali Namun perlu diketahui bahwa tidak semua permohonan merk dapat diterima Ada juga permohonan merk yang ditolak Penolakan dari permohonan merk memiliki ciri-ciri pertama bertentangan dengan ideologi negara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan bertentangan dengan moralitas, agama, kesusilaan atau bertentangan dengan ketertiban umum Kemudian yang kedua memiliki persamaan dengan merk pihak lain yang lebih dulu dimohonkan pendaptarannya atau sudah terdaftar untuk kelas barang atau jasa yang sejenis atau memiliki persamaan dengan merk terkenal untuk kelas barang atau jasa yang sejenis maupun tidak sejenis Persamaan yang dimaksud baik secara keseluruhan maupun pada pokoknya Selain itu hindari juga persamaan fonetik pada huruf vokal fonetik pada huruf konsonan atau fonetik pada angka yang mempunyai huruf Contohnya seperti ini Ini merupakan beberapa contoh saja dari persamaan fonetik Tentu masih banyak lagi contoh lainnya baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa asing Kemudian ciri-ciri penolakan dari permohonan merk yang ketiga yaitu nama merk hanya menyebutkan jenis barang atau jasa saja Contohnya seperti ini Kemudian ciri-ciri penolakan dari permohonan sebuah merk yang keempat yaitu nama merk berkaitan dengan sifat barang atau jasa Contohnya seperti ini Kemudian ciri-ciri penolakan dari permohonan sebuah merk yang kelima yaitu nama merk merupakan nama atau lambang umum Contohnya seperti ini Kemudian ciri-ciri penolakan dari permohonan sebuah merk yang keenam yaitu Nama merk memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas manfaat atau khasiat barang atau jasa Contohnya seperti ini Kemudian ciri-ciri penolakan dari permohonan sebuah merk yang ketujuh yaitu nama merk memuat unsur yang menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, ukuran, tujuan penggunaan barang atau jasa Contohnya seperti ini Kemudian ciri-ciri penolakan dari permohonan sebuah merk yang kedelapan yaitu Nama merk memiliki persamaan dengan indikasi geografis terdaftar Contohnya seperti ini Kemudian bagaimana agar pendaftaran merk berpeluang besar diterima Agar pendaftaran sebuah merk berpeluang besar diterima Maka upaya yang bisa dilakukan adalah Pertama gunakanlah kata ciptaan yang tidak memiliki makna apapun Dan tidak ditemukan di kamus bahasa manapun Kemudian yang kedua Gunakan kata umum yang memiliki makna Namun tidak memiliki kaitan dengan produk yang dituju Kemudian yang ketiga bisa mengunjungi laman PDKI strip indonesia.dgip.go.id Yang bisa digunakan untuk membantu dalam mencari data Pembanding merk yang sudah masuk Atau terdaftar di DJKI Atau terdaftar di Direkturat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Sehingga hal ini dapat memperbesar peluang pendaftaran merk diterima Kemudian bagaimana jika ada pihak yang menggunakan merk Yang sudah terdaftar di Direkturat Jenderal Kekayaan Intelektual Jika ada pihak yang menggunakan merk yang sudah terdaftar di DJKI Maka upaya yang bisa dilakukan oleh pemegang merk adalah Dengan cara menegur pihak yang menggunakan merk tersebut Atau bisa juga melaporkannya ke pihak berwajib atau pihak kepolisian Atau melaporkannya kepada penyidik pegawai negeri sipil Atau PPNS Direkturat Jenderal Kekayaan Intelektual Bisa melalui laman pengaduan.dgip.go.id Sahabatku sekalian demikian yang saya sampaikan tentang merk Semoga bermanfaat untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam penyuluh hukum